Halo Assalamualaikum Pak Jumar mau bikin sambal satu wajan penuhnya sambal belacan ya pertama-tama Pak Jumar masukin minyak dulu ya Pak Jumar Masukin minyak dulu minyak jadi masukin ini apa ini kelam putihnya sama merahnya dari potong-potong kecil-kecil ini cabainya udah satu bakul ya satu bakul penuh terus ini tomatnya dimasukin sekali ya ini tomatnya jadi bawang bawang apa bawang putih bawang merah sama tomat sama cili aja tiga macem ya tiga macem bendanya lepas itu nanti dimasukin cuma ini teman-teman belacan belacan kalau di Malaysia di Singapura sama ya nih bacanya ini nanti Kak Jumar goreng pertama-tama Kak Jumar masukin bahwa ini dulu ya bawangnya dulu ya ke senarang merahim oke udah masukin bawangnya lepas itu masukin lagi cabainya ya masukin tegankan kualinya sini penuh temen-temen tadi kami nanti susut kan nanti susut udah penuh satu panci ya cabai sama ininya tuh sampai muncul ya tuh sampai penuh Hai waktu temen-temen sampai penuh saling banget belum hehehe 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 di aku ambil di sini aku tengah teman-teman ini aku udah masukin sekarang aku masukin tomatnya sekali ya satu dua tiga tiga wih empat lima wih sampai penyonyuk ya enam tomat taruh atasnya semuanya nanti jadi ditutup ya temen-temen ya ditutup tuh tuh sambelnya Masya Allah ini cantik sekali ya sambelnya eh nanti ditutup gini ya supaya nanti apa dibuka sudah kusut ya susut nanti apa namanya baru dimasukin eh kalau kalau temen-temen masaknya sebentar atau lama ya karena kalau lama videonya nunggu juga lama temen-temen ya pokoknya Kak Zeman cuman kasih tau aja caranya kalau ini kan Kak Zeman bikinnya banyak ya kalau temen-temen bikinnya sedikit ya enak temen-temen nanti ini udah digoreng sampai wangi ya nanti tomatnya diambil tomatnya diambil udah udah pecah diambil nanti selesai itu kalau Kak Zeman bikin videonya lambat nantipun bosan tengoknya ya jadi Kak Zeman kasih tau aja udah diambil tomatnya nanti udah layuk tomatnya diambil terus goreng terus rombok sama berapanya sampai sampai dia ini ya sampai dia kayak menipis gitu ya kayak udah susut gitu ya sambilnya susut udah kering diulek atau ditumbuk terserah kalau Kak Zeman supaya ditumbuk ya ditumbuk ataupun diulek jadi sambil terasanya tuh terasa kalau diulek kalau ditumbuk kalau di blender tuh kayak dia lembut jadi buat sambil nggak nggak rasa enak ya jadi Kak Zeman bikinnya ditumbuk atau buat diulek ya kalau diulek kerasa sambilnya gitu nanti kalau udah udah kering semuanya sambil diambil diulek diulek ditumbuk udah kering lepas itu belacanya digoreng sendiri tomatnya digoreng sendiri udah udah selesai semuanya ngoreng cabainya udah diambil diulek ambil temannya diulek juga sama belacanya diulek juga sama-sama kalau nggak muat boleh ulek sambilnya ditaruh di panci diaduk kalau bikinnya banyak kalau bikinnya sedikit lebih nyaman temen-temen ya jadi sambilnya itu nanti temen-temen udah tidak masak kalau satu bulan di dalam kolokas pun nggak nggak hilang rasa ya kalau kalau saya kan orang dikerjakan maunya sempurna cepat-cepat ya jadi ya saya bikinnya sebulan sekali habis ini kan sama kakak jadi sama kakak malasnya dua orang jadi dibawa ke Singapura sama di si kakak aku kasih tahu caranya aja teman-teman ya kalau mau bikin taranya begini itu ya udah diulek ditumbuk kasih micin sedikit kasih gula merah kasih gula pasir jadi semuanya menyatu rasanya semuanya dirasain kurang garam kurang gula kurang apa udah cukup semuanya 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 ini yang nggak gosong kb-kb gosong lepas itu nanti udah menyusut gak banti udutnya para majan kakak semuanya gosong buat goreng gosong ya jadi sekarang aku mau buka dulu nanti siang dulu ya aduk dulu aduk dulu penok di filmnya masih belum gosong ya teman-teman ya nggak apa-apa nanti dia menyusut sendiri teman-teman ya yang penting udah digoreng di sini kalau udah menyusut nanti diangkat lah ini udah mulai menyusut mulai kempas ya teman-teman itu aja kalau kalian mau ikut kalau ikut caranya kak gimana ya ini caranya kak juman bikin sambal belacang oke teman-teman kalau kalian suka videonya kak aku kasih tahu semuanya sudah nanti udah diulek kalau suka sama-sama kalau bikin sedikit makan ulak-ulak udah selesai ini kan bikinnya banyak teman-teman ya oke teman-teman kalau kalian suka video kacau bikin sambal jangan lupa subscribe komen dan share teman-teman oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat Allah selamat datang selamat datang teman-teman bye-bye assalamualaikum bye-bye salam gak apa-apa teman-teman karena salam itu bagus ya oke bye-bye bye 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 bye